Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Media Rusia pun ikut bertanya-tanya soal Jokowi jadi King of Lip Service Media Rusia, Rusia Beyond the Headline atau RBTH Ikut mempertanyakan gelar The King of Lip Service Yang disematkan oleh BEM Universitas Indonesia untuk Presiden Jokowi Dodo Melalui akun Twitter miliknya di RBTH Indonesia RBTH edisi bahasa Indonesia bertanya Sedang ada masalah apa di Indonesia? Pertanyaan itu disampaikan admin RBTH Indonesia merespon dua foto yang diunggah oleh BEM UI Official Yang perlihatkan foto Jokowi yang mengenakan jas biru berdiri di podium berloko burung Garuda Foto itu dimontes dengan menambahkan makota di kepala Jokowi dan gambar bibir merah di latar belakangnya Tampaknya seorang netizen berusaha menjawab pertanyaan RBTH Indonesia Dan mengatakan sesuatu mengenai kardus di gembok Jawaban itu sudah dihapus oleh saham netizen Sehingga tidak diketahui lagi pemerik akun yang menjawab pertanyaan dari RBTH Indonesia Dan jawaban persis yang disampaikannya Kenapa kardus di gembok apa tidak cukup pakai selotip? Tanya RBTH Indonesia Seakan semakin penasaran Pertanyaan ini dijawab menilai akun ad alhamdulillah 7 Yang lebih unit kalinya plastik terus digembok Tapi cara melepaskannya gemboknya yang digergaji Bukan plastiknya yang digunting Tulis akun ad alhamdulillah 7 Lantas menilai akun ad auriga28th juga menggunakan nama wongkemblo Menuliskan dirinya mau menjawab pertanyaan dari RBTH Tapi tidak beranimin Nunggu BMUI official aja yang jawab Banyak tukang bakso yang lewat Tulis wongkemblo lagi RBTH Indonesia pun juga belum berhenti Jangan dong, siapapun bukan boleh berpendapat Tulisnya sambil menambahkan ikon orang tersenyum dengan pipi merah merona Yang duduk di atas sana kupingnya gampang panas kalau dikritik Antara lain, tulis pemilik akun ad makmakmak Merespon dari akun Twitter RBTH Indonesia Sementara itu, walau telah dipanggil oleh pihak rektorat UI Dalam rangka pembinaan Namun BMUI menyatakan tidak akan menghapus meme Jokowi The King of Lip Service dari akun Twitter BMUI official Ketua BMUI Leon Alvinda Putra mengatakan mereka tidak menghapus tweet itu Karena merupakan bagian dari memiliki dasar yang kuat Seperti diketahui BMUI pun lantang kritik Jokowi pakai meme Mereka langsung dapat surat panggilan Kritikan pedas yang disampaikan oleh BMUI Terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi berbuntut pada pemanggilan dari pihak kampus Pemanggilan dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia Dr. Tito Latif Indra kepada Ketua BMUI Leon Alvinda Putra Beserta beberapa mahasiswa lain Dalam surat yang bernomor 195 sekian Ada 10 mahasiswa yang dipanggil Semua mahasiswa yang dipanggil tersebut berasal dari BMUI Pemanggilan tersebut berkenaan dengan adanya poster yang diunggah oleh BMUI Di akun media sosialnya Berisi meme Presiden Jokowi Dodo Disertai narasi kritikan atas kepemimpinan Jokowi Sehubungan dengan peredarnya poster yang dikeluarkan oleh BMUI Yang menggunakan foto Presiden RI Maka kami memanggil saudara pada Minggu 27 Juni Pukul 3 sore di Ruang Rapat Ditmawa Lantai 1 Demikian keterangan surat tersebut Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. Tito Latif Indra Dan ditembuskan kepada wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan UI Dalam menggahan sebelumnya BMUI menyebut Presiden Jokowi Dodo adalah Presiden yang suka mengobrol janji manis Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya Tapi realitanya sering kali tak selaras Katanya begini faktanya begitu Tulis akun BMUI Official Beberapa hal yang disinggung oleh BMUI Di antaranya soal revisi undang-undang tentang ITE Janji penguatan KPK Kerinduan di demo mahasiswa Serta beberapa lainnya Kemudian semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan Tidak lebih dari sekadar bentuk lip service mata Berhenti membual rakyat sudah mual Kritik BMUI Tak hanya itu Ungkahan BMUI juga turut menyertakan beberapa meme gambar Presiden Jokowi Dodo Seperti halnya gambar Presiden Jokowi di atas mimbar birato Dan disertai sebuah mahkota di kepala Jokowi The King of Lip Service Tulis meme tersebut BMUI trending topic Minta Jokowi stop membual rakyat sudah mual Baren eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BMUI trending topic nomor 1 di Twitter Indonesia Minggu 27 Juni BMUI jadi pembicaraan lantaran menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service BMUI juga meminta Jokowi agar berhenti membual karena rakyat sudah mual Jokowi disebut sering mengubar janji tapi faktanya tidak selaras dengan janjinya Kritikan pedas BMUI pada Jokowi juga dibuat dalam bentuk desain grafis Dan dibagikan di akun Twitter at BMUI Official pada 26 Juni 2021 Dalam grafis itu BMUI menampilkan berbagai pernyataan Jokowi yang kerap tidak sesuai dengan kenyataan Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya tetapi realitanya seringkali juga tidak selaras Katanya begini faktanya begitu Mulai dari rindu di demo, revisi pendaftar ITE, penguatan KPK, dan rantatan janji lainnya Cuit BMUI dalam unggahannya BMUI juga menuliskan ulang pernyataan Jokowi yang mengaku rindu di demo Kenyataannya para pendemo malah ditindak Sekakan sebenarnya di demo, karena apa? Apapun, apapun pemerintah itu perlu dikontrol Pemerintah itu perlu ada yang ingetin kalau keliru Jadi kalau enggak ada yang demo itu keliru Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo Pasti saya suruh masuk Kata Jokowi pada hari Selasa 8 Februari yang lalu Katanya, fakta tersebut kata BMUI Saat mahasiswa dan masyarakat umum melakukan demo undang-undang cipta kerja Aparat justru bertindak represif Kontras menerima 1.500 aduan kekerasan aparat Selama demo tolak undang-undang cipta kerja Demo dulu direpresi kemudian Tulis BMUI dalam gafis tersebut Pada grafis lainnya, BMUI juga menampilkan Calotahan Jokowi yang menampilkan Janji akan memperkuat KPK Faktanya, daratan pelembangan KPK Dari revisi undang-undang Kontroversi Firly Bauri hingga atas tertulis Status ASN Begitu tulis BMUI Semua mengindikasikan bahwa perkataan dilontarkan Tidak lebih dari sekedar bentuk lip servis mata Berhenti membual, rakyat sudah mual Bambang di Joyanta pun juga memuji BMUI Unggahan akun Twitter BMUI itu diapresiasi oleh Ex-wakil ketua KPK Bambang Wijayanto Bambang Wijayanto memuji BMUI melalui akun Twitter pribadinya Adkata BW Bambang mengaku teringat dengan potongan puisi Karya penyair legendaris Indonesia WS Rindra Saat membaca cuitan BMUI itu Terima kasih BMUI mantul bingits Jadi ingat Rindra Katanya Kesadaran adalah matahari, kesuburan adalah bumi Keberanian menjadi cakar awal dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata Tulis Bambang Wijayanto Bambang Wijayanto juga merefleksikan kondisi tekini ketika banyak rakyat yang menderita akibat pandemi COVID-19 Di sisi lain, sikap pemerintah dalam menangani pandemi menurutnya patut dipertanyakan Inikah yang dirasa rakyat? Ketika ada begitu banyak dahak, dada nyaris peledak, koron-koronan seolah tersedak Mestinya tidak bisa diatasi dengan ginjo, apalagi sekedar pedak Cuit Bambang Wijayanto Terima kasih telah menonton!